Kepala Kepolisian Resort Kota Besar, Polrestabes, Bandung, Kombes Polaswin, Sipayung, menggelar apel gelar pasukan dalam rangka sosialisasi aturan ganjil genap di Mapolrestabes, Bandung. Sebanyak 467 orang personil gabungan disiagakan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar ganjil genap di lima gerbang tol yang ada di kota Bandung. Kebijakan ganjil genap tersebut akan berlaku mulai Jumat 3 September hingga Minggu 5 September mendatang. Personil gabungan TNI-PORI bersama Dinas Perhubungan mengikuti apel gelar pasukan di halaman Mapolrestabes, Bandung, Jawa Barat, Kamis 2 September. Apel yang dipimpin Kapolrestabes, Bandung, Kombes Polaswin, Sipayung ini merupakan persiapan dan sosialisasi penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan guna menekan mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 di kota Bandung. Dalam kegiatan ini, sebanyak 467 personil gabungan dilibatkan untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar di lima pintu keluar tol yang ada di kota Bandung. yakni pintu keluar tol Pasteur, Pasteur Koja, Mohamad Toha, Buah Batu, dan Kopo. Pelaksanaan aturan ganjil genap bagi kendaraan di kota Bandung akan berlaku pada akhir pekan ini, Jumat tanggal 3 hingga Minggu 5 September, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Aturan ini berlaku bagi seluruh kendaraan yang memasuki wilayah kota Bandung, kecuali bagi kendaraan darurat seperti ambulan, kendaraan dinas kepolisian dan TNI, kendaraan dinas berplat nomor merah, angkutan barang, angkutan umum termasuk angkutan dalam jaringan atau daring. Bagi kendaraan yang kedapatan melintas di luar tanggal ganjil maupun genap, yang telah ditentukan maka akan diputar balikan. Penarapan aturan ganjil genap bagi kendaraan ini kembali diperlakukan karena tingginya mobilitas warga, menyusul adanya relaksasi di sejumlah sektor, khususnya sektor pariwisata. Dengan aturan ganjil genap ini diharapkan mampu menekan mobilitas sehingga penyebaran COVID-19 di kota Bandung dapat terkendali. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Saalfgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Saalfgani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Barat, Mardian Saalfgani, Kantor Berita Antara, mewartakan.